Halo semua, selamat datang di channel gue Nah hari ini ada update terbaru untuk game Toilet Tower Defense Dan disini gue bakal jelasin secara singkat aja Dan gue bakal ambil intinya aja Kalau ada yang kurang penjelasan gue Kalian bisa tambahin di kolom komentar ya Nah intinya di update terbaru kali ini tuh ada beberapa unit baru yang bisa kalian dapetin Salah satunya kalian bisa dapetin di event rewind part 2 Disitu ada 3 unit baru yang bisa kalian dapetin 1 mythical dari pass level 60 Dan 2 unit baru kalian bisa dapetin dari chestnya Yang isinya itu ada mythical sama godly ya Nah 1 unit baru kalian bisa dapetin dari shop Yang bisa kalian beli pake robux yaitu unit eksklusif ya Itu aja sih untuk update terbarunya Dan hari ini rencananya gue bakal coba buka chest baru Nanti apapun yang gue dapetin di chest baru itu Entah itu mythical ataupun godly Gue bakal langsung coba di petarungan untuk unit barunya Kira-kira OP atau tidak ya Oke kalau gitu kita langsung aja beli chest barunya Disini untuk isinya ada mythical sama godly Wow ini keren banget ya Nah harganya 3000 ya untuk satu chestnya Jadi gue hanya bisa beli satu aja Nah sebelum gue buka chestnya gue pengen coba pake item luck Kali aja hoki langsung dapetin godlynya Berharapnya sih godly tapi biasanya tidak sesuai dengan harapan ya Oke kita langsung aja buka ya Hmm kira-kira gue dapet apa ini Oh bentar kok ini agak abu-abu ya Apakah koneksi internet gue kurang stabil Oke gue dapet mythical lumayan Nah kira-kira mythical terbaru yang gue dapetin dari chest ini OP atau tidak Kita bakal coba solo pake mythical terbaru yang gue dapetin dari chest ini Yuk kita langsung aja coba di petarungannya ya Oke gue udah sampe nih 5 petarungannya Disini unit yang gue pake ada green laser untuk di awal-awal aja Terus untuk unit uangnya gue pake santa dan untuk damage dealernya gue pake mythical terbaru yang gue dapetin dari chest tadi ya Nah ini dia untuk unit terbaru yang gue dapetin dari chest Dan ternyata unit mythical yang gue dapetin ini tuh untuk serangannya hanya single target aja Tapi dia punya cooldown yang cepet jadi gak masalah Terus untuk upgrade level 2 nya cukup murah hanya 2500 aja dan dia punya skill aktif ya Nah ini dia skill aktifnya Ternyata selain menghentikan waktu atau menghentikan gerakan musuh Dia juga bisa nge-damage juga untuk skill aktifnya ya Jadi itu dia untuk skill aktif dari mythical terbaru yang gue dapetin dari chest ya Oke gue udah sampe di west 50 dan gue bakal sedikit jelasin untuk upgrade mythical terbarunya ya Disini untuk level 2 nya dia butuh 2500 Untuk level 3 nya dia butuh 5000 Dan untuk level 4 nya dia butuh 8000 aja Dan untuk level 5 nya dia butuh 10000 aja ya Nah disini untuk max damage nya sekitar 60000 Dan jangkauan serangannya itu sekitar 50 Dia punya cooldown 1 detik dan dia punya efek slow sekitar 55% Dan dia juga punya skill aktif yang dimana kalau kalian aktifin Dia bakal bisa menghentikan waktu atau gerakan musuh Dan ada tambahan damage juga Nah itu dia mythical terbaru yang bisa kalian dapetin dari chest Dan setelah gue pake unit ini Dari web 1 sampai 50 Gue bakal sedikit ambil kesimpulan ya Untuk unit mythical terbaru yang bisa kalian dapetin dari chest ini ya Nah menurut gue unit mythical ini bagus banget sebenernya Dia punya efek slow dia punya skill aktif juga Dia juga punya jangkauan serangan yang jauh dan dia punya damage yang gede juga Dan punya cooldown yang cepat juga sekitar 1 detik ya Tapi kenapa unit ini gak bisa masuk ke unit OP menurut gue pribadi ya Karena dia sayangnya single target ya Walaupun punya efek yang bagus tapi sayangnya Untuk serangannya hanya single target aja ya Mungkin kalau dia punya serangan area damage Dia bakal masuk ke unit yang OP ya Nah itu aja sih pendapat gue pribadi Sampai jumpa lagi Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax